Punya budget 6 juta dan pengen laptop bagus? Yuk simak videonya Yo guys, RageJet bersama Rah Krisna disini dan kali ini kita akan ngebahas laptop 6 jutaan terbaik khusus buat kamu yang mau beli laptop setelah lebaran 2024 habis lebaran kan udah pada dapet THR ya dan khususnya mungkin buat kamu yang pengen upgrade laptop entah itu kamu mahasiswa baru atau siswa yang baru naik kelas atau simply karyawan yang pengen beli laptop baru lebaran 2024 bisa jadi waktu yang tepat apalagi kita dari RageJet udah ngerangkum ya laptop 6 jutaan 5 ya, 5 laptop 6 jutaan yang bisa kamu pilih dan bisa kamu sesuaikan dengan kebutuhanmu misal kamu pengen nyari yang layarnya bagus banget nanti ada atau kamu yang pengen nyari laptop buat gaming nanti juga ada jadi silahkan simak 5 laptop terbaik harga 6 jutaan yuk kita mulai laptop 6 jutaan terbaik buat lebaran 2024 yang pertama adalah MSI Modern 14 C12 MO laptop serba bisa dan serba aman terutama buat kamu yang cari laptop buat kerjaan alasan utama ada pada jeroannya Intel Core i3-1215U dengan Intel USB grafis RAM 8GB DDR4 3200MHz on board dan SSD 512GB M.2 NVMe untuk kelas 6 jutaan Modern 14 ini secara spek udah tergolong mumpuni bisa dipakai segala aktivitas harian mulai dari bikin tugas di dock, nge-youtube, bikin presentasi bahkan sampe ngedit video Full HD 30fps di Premiere Pro main game juga bisa loh Paloran dan Genshin mah udah bisa dihajak jadi gak usah khawatir kalo ada temen yang ngajak mabar kalo basa balinya cek gas posku salah satu ciri khas laptop MSI seri Modern adalah desainnya yang terlihat mahal dan modern sesuai namanya lah ya dan kita bisa lihat di seri C12 MO selain itu bobotnya juga ringan di 1,4kg dengan tebal di 1,93cm dikombinasikan dengan baterai 39,3Wh yang bisa bertahan hingga 7 jam laptop ini jadi asik buat dibawa nongkrong tanpa harus pusing cari colokat gak suka nongkrong? tenang layar cakep IPS Full HD 14-nya siap menemanimu dalam mengarungi dunia Netflix atau Marathon Dracor karena memang untuk harga 6 jutaan ini udah sangat bagus 14-in kekecilan pake aja port HDMI-nya buat konekin ke TV digitalmu kalo ada ya hehehe laptop 6 jutaan terbaik buat lebaran 2024 yang kedua adalah Huawei MacBook D14 alternatif buat kamu yang pengen beli MacBook tapi duitnya belum cukup ya at least desainnya mirip MacBook lah selain itu laptop ini juga tergolong tipis di 1,39cm dengan tebal di 1,5kg bikin tampilannya makin terlihat mewah padahal harganya 6 jutaan ya ah bang bodo amat sama desain yang penting performanya bang tenang bosku MacBook D16 ini juga membawa spek yang bagus Intel Core i3-1215U dengan Intel UHD grafis RAM 8GB dual channel onboard dan SSD 512GB Android, M.2, NVMe sebenernya ini spek yang sama persis ya dengan laptop nomor 1 tadi alhasil secara performa juga mirip-mirip udah lancar buat kerjaan produktif buat editing ya sama sesekali bermain game tipis-ipis lah selain Valorant dan juga Genshin kamu udah bisa main game open world seperti GTA V dan Shadow of Tomb Raider nah ngomongin soal layar MacBook D14 hadir dengan layar 14-inch IPS Full HD dengan teknologi TUV Rheinland apa itu? ya intinya bisa dibilang ini adalah teknologi atau sertifikasi ya lebih tepatnya untuk mastiin bahwa layarnya bisa mengurangi dampak mata kelelahan dengan cara membuat warna layarnya di otak-atik dikit biar lebih kuang jadi nggak terlalu gulu light lah kalau untuk baterai sendiri sih di 42Wh dan bisa bertahan hingga 7 jam pemakaian jadi bisa lah ya 7 episode terakor kemudian untuk portnya bisa kamu cek di pojok kiri bawah bener kan ya? kiri ya disinilah kiri bawah laptop 6 jutaan terbaik buat lebaran selanjutnya adalah Asus Vivobook A1404ZA kalau tadi kita punya laptop rasa Macbook sekarang kita punya laptop rasa Vivobook nah kan ini memang Vivobook well maksudnya gini desainnya khas Vivobook unik dan berkelas aspek ergonomisnya juga oke dengan berat hanya di 1,4 kg dengan tebal 1,79 cm dan lagi-lagi laptop ini secara spek itu sangat identik dengan 2 laptop tadi Intel Core i3 12-15U dengan Intel UHD RAM 8GB DDR4 on board dan SSD 512GB M.2 and VMe hmm curiga nih jangan-jangan mereka pas bikin laptopnya kerja kelompok gitu ya ya nggak masalah lah yang penting secara performa udah mantap jiwa bagus buat kerja, bagus buat sekolah dan bagus juga buat hiburan kalau kamu nonton pembahasan laptop nomor 2 udah tau lah ya game apa aja yang bisa dimainin ayo yang suka skip video Vivobook A1404ZH hadir dengan layar 14 inch IPS Full HD dengan color gamut mencapai 100% sRGB kalau kata Bang Kalimasada ini adalah Diamond in the Rough artinya barang yang sangat-sangat langka di pasaran bayangin aja 6 jutaan kita udah dapet layar IPS Full HD dan 1% sRGB lagi hal hasil pengalaman nonton atau daily activity di layarnya ini jadi jauh lebih mantep karena warnanya lebih cakep ditambah baterai 42Wh-nya yang bisa bertahan hingga 7-8 jam jadi kombinasi yang pas buat kamu yang pengen berlama-lama nonton film di laptop ini terus portnya juga udah lengkap dan anti-dongel laptop 6 jutaan terbaik buat lebaran yang keempat adalah HP 14 EM0015AU akhirnya kita punya laptop dengan pilihan spek yang berbeda HP 14 dengan spek dari tim kubu merah kali ini HP 14 hadir dengan CPU Ryzen 5 7520U plus Radeon grafis RAM-nya 8GB LPDDR5 5500MHz dual channel on board buset panjang bener dan SSD 512GB M.U NVMe artinya apa Bang Macy? artinya laptop ini secara spek udah bagus buat semua kebutuhan bahkan bisa dibilang sedikit lebih bagus ya dibanding laptop tadi yang pake Core i3 Gen 12 alhasil ngerjain aktivitas sehari-hari bakal no problem ya ngedit video, bikin PPT, buka tab scrum bajibun sampai nonton cara agar semangat belajar tetep bisa juga ya meskipun ujung-ujungnya melebahan juga buat kamu yang suka nongkrong HP 14 ini akan bikin kamu seneng asalnya bobotnya ringan di 1,4 kg dengan tebal 1,7 cm terus baterai 41 Wh-nya juga bisa bertahan hingga 8 jam kombinasi yang pas buat kaum yang suka nongkrong dan nggak mau ribet bawa charger oh iya, layar laptopnya juga oke 14 inch Full HD dengan panel SVA by the way, SVA ini secara kualitas lebih baik dari TN cuman masih di bawahnya IPS ya terakhir, portnya lengkap dan kekinian laptop 6 jutaan terbaik buat lebaran yang terakhir adalah Advan 360 ini nih, laptop yang paling beda di list kali ini sesuai namanya Advan 360 ini layarnya bisa dilipat sampai 360 derajat ya, segitulah selain itu, layarnya juga udah touchscreen sehingga mantep banget kalau dikombinasikan sama stylus pen nah, untuk kualitas juga udah bagus 14 inch IPS Full HD dengan 290 nits ini sih cocok banget buat kamu yang mau belajar desain grafis atau sketching ya cocok juga kok buat kamu calon arsitek tapi ingat ya, buat belajar karena kalau buat kerjaan profesional itu udah beda konteks dan sayangnya si Advan ini belum bagus karena ya layarnya belum 100% sRGB terus juga secara performa belum bisa ngangkat auto-cad yang berat-berat CPU-nya Intel Core i5-1035G1 dengan Iris Plus RAM-nya sendiri di 8GB on-board dual channel 3200 MHz dan SSD 256GB M.2 NVMe kemudian untuk ergonomis Advan 360 tergolong so-so ya beratnya di 1,64 kg dengan tebal di 1,81 cm nggak berat dan juga nggak ringan nah, yang menarik adalah baterainya yang cukup jumbo 51 Wh dan bisa bertahan hingga 8 jam pemakaian terus port-nya juga udah lengkap meskipun yang tersedia nggak terlalu banyak ya terbatas cuman untungnya lengkap ya gitu deh yo guys, itu dia 5 laptop 6 jutaan yang bisa kamu beli buat Lebaran 2024 list lengkap dari 5 laptop tadi bisa kamu cek aja di kolom deskripsi di sana juga udah tertera link pembelian dari official store dan ya, sedikit informasi penting lainnya silahkan ubok-ubok aja buat kamu yang pengen ngasih saran, kritik, masukan, apapun itu silahkan drop aja di kolom komentar nanti kita berfikusi secara sehat ya, tapi maaf ya kalau kita jarang bisa bales komennya ya, drop aja dulu komennya siapa tuh dibalas thank you guys buat yang sudah nonton like kalau kamu suka dislike kalau nggak suka dan kita ketemu di laptop 7 jutaan let's go selamat menikmati